Sejumlah warga desa Watukarung kecamatan Peringkuku Pacitan mendatangi kantor perusahaan listrik negara unit layanan pelanggan Pacitan pada Kamis siang. Kedatangan warga desa itu untuk menyampaikan audiensi kepada PLN karena tidak puas terhadap pelayanan listrik di desa tersebut. Dipimpin oleh Kepala Desa Watukarung, Vivit Penny Dwi Antari, sejumlah warga dikawal anggota polisi dan TNI mendatangi kantor PLN Rayon Pacitan untuk mengadu permasalahan listrik yang ada di wilayahnya. Samuan listrik di desa itu sering biarpet, bahkan dalam sehari bisa dua hingga tiga kali. Akibatnya, 38 orang pemilik usaha homestay dan pelaku UMKM di desanya mengalami kerugian seiring kerapnya mati listrik. Selain berdampak pada sektor pariwisata, pelayanan administrasi di pemerintah desa juga terhambat akibat seringnya pemadaman listrik. Persoalan ini tidak hanya dihadapi di Watukarung, namun juga desa lainnya di wilayah kecamatan Peringkuku. Kalau sesuai dengan aduan dari masyarakat, benar-benar yang juga saya alami sendiri selalu pemerintah, bisa karena juga mengalami dampaknya, yaitu kami juga tidak maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada jam-jam pelayanan di kantor, satu hari dua sampai tiga kali kami durasinya lama. Itu sudah berlangsung berapa lama? Sudah beberapa tahun, ini adalah bentuk apa ya luapan, memang luapan yang harus luapan, satu bentuk luapan kekecewaan terhadap pelayanan. Sementara itu, manajer PLN ULP Pacitan Nuzulul Panca Romadono meminta maaf atas ketidaknyamanan warga desa Watukarung terkait pemadaman listrik itu. Menurutnya, seringnya biarpet sambungan listrik tersebut dipicu karena faktor alam, seperti robohnya piang jaringan hingga kabel listrik yang putus lantaran tertimpa pohon ambro. Terkait dengan gantuan yang kering, kita lakukan pemeliharaan, peningkatan keandalan di jaringan kita. Kita tambahkan juga peralatan sehingga untuk ke depannya gantuan yang terjadi, yang dirasakan terutama di warga Watukarung tiap hari sampai satu atau tiga kali. Itu bisa kita minimalkan seperti itu. Tetapi sudah kita bilangkan juga bahwasannya untuk adam karena postmaster seperti pohon robo atau tiang robo yang karena hujan, karena angin itu tidak bisa kita prediksi. Dan dari warga Watukarung memahami. Setelah puas menyampaikan aduan, warga kemudian membubarkan diri. Mereka berharap PLN segera memperbaiki jaringan listrik agar perekonomian mereka kembali pulih. Trinoto melaporkan.